Program bersih-bersih BUMN terus berjalan setelah sebelumnya terungkap kasus korupsi yang terjadi pada DAPEN, PT Pelabuhan Indonesia Persero atau PELINDO. Kali ini Menteri BUMN, Erick Thohir, menyebutkan sebanyak 31 dari 48 dana pensiun BUMN dalam kondisi yang memprihatinkan. Bahkan 22 diantaranya disebut memiliki rasio kecukupan dana atau RKD di bawah 100%. Program bersih-bersih BUMN terus berjalan. Kali ini Menteri BUMN, Erick Thohir, menyebutkan sebanyak 31 dari 48 dana pensiun BUMN dalam kondisi yang memprihatinkan. Bahkan 22 diantaranya memiliki rasio kecukupan dana atau RKD di bawah 100%. Hal ini disampaikan Wakil Menteri BUMN Kartiko Wiriwat Mojo di gedung DPR baru-baru ini. Nah dari 22 tadi itu ada 16 yang investasinya juga di bawah 6%. Bahkan ada yang semua 1%-2%, contohnya PELINDO kemarin. Nah ini ada 4 yang di bawah 4% yang kita akan segera investigasi, tapi saya belum bisa ngomong namanya. Karena memang kan ekstrim ya, kalau SPN aja 6% masih hasil investasi, cuma 2% kan nggak masuk akal, pasti ada sesuatu gitu. Jadi itu ada 4 dana pensiun yang kita akan segera investigasi di luar PELINDO juga yang di bawah 2%. Padahal DAPEN BUMN tersebut menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti atau PPMP, Adapun DAPEN dengan pendanaan yang cukup atau funded adalah yang memiliki kemampuan pendanaan di atas 100%. Mengapa rasio kecukupan dana ini penting? Karena rasio tersebut adalah tolak ukur kemampuan DAPEN dalam memenuhi pembayaran manfaat pensiun dalam jangka panjang. Kondisi ini pun sedang didalami lebih lanjut untuk mengetahui apakah permasalahannya disebabkan karena salah kelola atau justru adanya indikasi korupsi. Bukan hanya pegawai BUMN, pegawai non-BUMN pun perlu waspada karena tidak sedikit dana pensiun pemberi kerja, penyelenggara Program Pensiun Dana Pasti juga memiliki rasio pendanaan di bawah 100%. Berdasarkan data OJK di akhir tahun 2021, dari 141 penyelenggara dana pensiun, hanya 58 yang memiliki rasio kecukupan dana di atas 100%. Artinya hanya sekitar 41% penyelenggara dana pensiun yang memenuhi kriteria funded. Untuk itu, sebagai peserta dana pensiun, masyarakat perlu cermat memantau pengelolaan DAPEN yang dimiliki, agar tidak terkena imbas negatif di kemudian hari, yaitu tidak menerima manfaat dana pensiun seperti yang dijanjikan. Jika tidak ujung-ujungnya, masa pensiun bisa suram akibat pengelolaan dana yang memprihatinkan. Oke, mungkin banyak yang masih belum terlalu memikirkan dana pensiun untuk yang masih milenial, meniti karir, tapi itu harus dicermati loh, jangan sampai yang dijanjikan tidak sesuai nanti yang diperoleh, bukannya masa pensiun kita aman, tentram, malah makin suram nanti ya. Karena perusahaan yang kemudian menampung dana pensiunnya melakukan berbagai macam tindakan yang memang kurang comply dengan berbagai macam aturan gitu ya. Tapi kemudian yang terjadi tadi disampaikan bahwa RKD-nya kurang dari 1%, banyak asumsi ataupun mungkin kemungkinan nih, apakah mungkin tetak luannya kurang baik, kemudian juga ditaruh di insurban investasi yang kemudian juga tidak tepat, sehingga akhirnya menimbulkan kerugian, sehingga kecukupan dananya tidak mencapai 100%. Tapi yang menarik adalah tadi disampaikan bahwa memang bersih-bersih dari BUMN sendiri terus dilakukan oleh Menteri BUMN Erick Thohir gitu ya pada saat menjabat sampai dengan sekarang, nggak kelar-kelar bersih-bersihnya, berarti emang banyak banget yang harus dibenerin dan harus dibersihin gitu. Betul sekali, tapi kita apresiasi karena ini terus komit begitu ya sampai dengan detik ini dan kita harapkan yang terbaik untuk BUMN. Baik, kami masih punya informasi menarik lainnya, setelah berikut, tetap bersama kami, kami akan segera kembali.